Satker Bidang Pendidikan Kecamatan Ranca Ekek gelar progres aplikasi aset BMD di Arvis Wadah Balat Info Burinya, Satuan Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Ranca Ekek menggelar progres aplikasi aset BMD di Arvis yang diikuti oleh seluruh Kepala Sekolah Dasar dan para Operator Sekolah Sekecamatan Ranca Ekek bertempat di SD Negeri Permata Hijau, Desa Jelegong Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung pada Rabu, 31 Mei 2023 Aset atau barang milik daerah, khususnya di Satuan Kerja Dinas Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Barang milik daerah BMD merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah Koordinator Satuan Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Ranca Ekek Haji Yusuf SPD ketika dijumpai reporter Deng Jaya Info Burinya menyampaikan pendataan aset yang ada di instansi masing-masing sekolah harus terkoneksi ke sistem di-upload, jadi bisa diakses oleh semua pihak iya harus, itu kan pendataan aset-aset yang ada di instansi masing-masing itu sekolah itu harus terkoneksi ke sistem sekarang, jadi bisa diakses dari data-data warang-warang yang ada itu harus masuk dalam data yang di-upload jadi bisa diakses oleh semua pihak Himbauan untuk para kepala sekolah Pak Haji Himbauan kepala sekolah yaitu harus kita kalau beli barang langsung di-upload berbentuk ya pelaporan CRP seperti itu supaya tidak kehilangan jejak dalam pelaporan-pelaporan dan pemeriksaan-pemeriksaan BPK itu kan ada harus, harus tersantung gitu aset-aset yang ada di sekolah masing-masing mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi lebih rapih lagi dengan koordinasi dengan biat listrik Kabupaten Bandung bagian aset itulah saja syarpan harapan dari kami lebih lanjut Yusuf menambahkan, pemahaman dalam gelaran ini para kepala dan operator sekolah dapat mengaplikasikan pengelolaan aset secara terintegrasi mulai dari planning, pengadaan, verifikasi, pencatatan, layout, pergudangan, pemeliharaan, sistem informasi aset, serta monitoring dan evaluasi sementara di tempat yang sama, ketua kelompok kerja kepala sekolah Yayan Suryana SPD-MPD mengatakan bahwa agenda utama pada kegiatan ini adalah membahas teknik aplikasi diarvis untuk pengadministrasian aset menyikapi kegiatan hari ini di SDN Perminta Hijau tanggal 21 Mei ya kegiatan yang cukup baik yaitu agenda utama kita secara teknis membahas mengenai aplikasi diarvis untuk pengadministrasian aset karena sekarang jamannya-jamannya teknologi zaman 4.0 semua harus siap baik itu kepala sekolah maupun OVS ya termasuk guru-guru kita harus menyongsong di era ini dengan siap siapkan segalanya dan saya menyambut baik apa yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung bekerjasama dengan Satkaran Cahekek Satkaran Pendidikan kemudian juga Koordinator Pengawas Kabupaten PGR Ibu Pengawas juga sama kemudian juga Alhamdulillah hari ini peserta antusias dan juga ya itu kepala sekolah dan operator lebih lanjut Yayan menambahkan bahwa progres aplikasi diarvis di Satuan Kerja Pendidikan Kecamatan Rancaekek untuk memberikan pemahaman kepada para kepala dan operator sekolah dalam memegang inventaris di lingkungan pendidikan mengenai tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah Wadiah Balat Infoburinya semoga para kepala dan operator sekolah di Satuan Kerja Bidang Pendidikan Kecamatan Rancaekek memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi kegiatan progres aplikasi aset BMD diarvis yang lebih baik lagi dari kawasan langit SD Negeri Permata Hijau Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Den Jaya reporter infoburinya yang terpercaya dan mendunia melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!